Intro Pemirsa sampai selamat berjumpa lagi dengan Indonesia Nyayur dalam episode 10 menit bersama pakar Di depan kita, bersama kita saat ini ada Bapak Dr. Joko Binileh Beliau adalah peneliti dari Badan Libang Pertanian Yang sehari-hari berkutat untuk melakukan perakitan varitas tanaman bawang merah pada khususnya Pak Joko selamat bergabung Terima kasih Pak Joko, bicara tentang varitas pada bawang merah nih Apa yang sudah kita miliki? Dari Badan Libang Pertanian Dari mungkin 80-an sampai sekarang itu Terus melakukan penelitian perakitan varitas bawang merah Berarti itu sudah 30 tahun ya Dan kita mulai 30 tahun yang lain Dari sekian itu Kita sudah mendapatkan 17 varitas sampai sekarang Oke 17 varitas Jadi Badan Libang Pertanian sudah punya 17 varitas unggul bawang merah Iya Boleh diceritakan itu Mana yang paling menonjol? Yang paling menonjol Varitas bawang merah itu Berubah-ubah Pak Jadi yang pernah Mungkin baru dua kali ya Dulu ada varitas kuning Varitas kuning Kuning itu karena daunnya agak kekuningan Saya lihat ya Daunnya agak kekuningan Itu sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an Itu varitas kuning berkembang di Cirebon dan Brebes Itu menguasai dulu Tahun 90-an? Iya, sampai tahun 2000-an Nah, kemudian setelah ke 2000 ke sini Varitas kuning itu dilepas oleh Badan Libang? Iya, dilepas oleh Badan Libang Pertanian Kemudian setelah tahun 2000 Itu berkembang varitas Bima Brebes Sampai sekarang Dan Bima Brebes itu menguasai Kurang lebih 70% dari varitas yang beredar Jadi produksi bawang merah nasional Itu 70%-nya kira-kira Bima Brebes Iya, karena yang di Sentra terbesar, Brebes itu kurang lebih 30% dari produksi nasional Kemudian sentra-sentra baru itu Kebanyakan adalah menggunakan varitas Bima Brebes Oke Apa sih keunggulannya Bima Brebes? Keunggulan Bima Brebes Dia mudah berumbi Kemudian produktivitasnya tinggi Ketika terserang penyakit Dia masih bisa berumbi Atau kalau bahasa dulu disebut toleran Toleran, ya Jadi meskipun terserang Tetapi dia produktivitasnya masih bisa dipertahankan Betul Oke Jadi itu mendominasi produksi bawang merah nasional Iya Terus ada yang lain? Yang varitas yang lain? Di dataran tinggi Di dataran tinggi Bima Bima Brebes itu memang untuk dataran rendah? Iya Untuk dataran rendah Sementara untuk di dataran tinggi itu Kita punya varitas juga Badan dekbang yaitu varitas Maja Maja Cipanas Oke Jadi itu kalau saya membayangkan Kalau ada Cipanasnya berarti daerah dataran tinggi nih? Iya Untuk dataran tinggi Cuma ini memang Sebarannya tidak terlalu luas Jadi ada dataran tinggi itu terutama di Maja Lengka Itu mungkin sudah 50%-nya Karena ada lokal Maja Lengka yang belum dilepas itu Oke Mungkin 50%-nya Jadi Maja Cipanas itu lebih banyak sekarang Terdistribusi di Maja Lengka? Iya Oke Kemudian juga ada di daerah Sumatera Utara Di daerah Merek Itu lumayan luas juga Merek itu di Kabupaten Karo Iya Kabupaten Karo Kemudian ada juga laporan daerah di Takengon Takengon Iya Terus sedikit juga yang di sana Pak Di Sulawesi Selatan Yang di Nrekang Itu Maja Cipanas juga? Tapi paling banyak Bima Oh Bima Nah itu yang berbeda Karena Bima itu Biasanya di daerah rendah Di Nrekang bisa dibudahkan di daerah tinggi Iya Artinya sebenarnya bisa bergeser nih Iya Bima dari daerah rendah bisa juga semakin adaptif di daerah tinggi Betul Ada varitas yang lain barangkali? Saya dengar ada varitas Trisula Iya Varitas Trisula Ada Jadi Jadi varitas Trisula ini Dulu di Ujinya di daerah rendah Tapi sebenarnya bisa juga untuk Daerah tinggi Apa keunggulannya itu Pak? Keunggulannya Varitas Trisula adalah Umbinya berwarna merah menyala Jadi Merahnya itu lebih Betul Lebih cerah Lebih bagus dari Bima Memang tapi produksinya masih kalah dengan Bima Berbes Oh oke Rasa-rasa? Rasa lebih enak Lebih menyangat gitu Oke Lebih Lebih greng gitu lah Terus masih ada satu keunggulan lagi yang tidak dimiliki oleh keunggulan yang lain Yaitu produksi bijinya tinggi Oke Sehingga Kalau kita bicara tentang produksi biji untuk mengganti benih dari umbi Maka Trisula menjadi salah satu pilihan ya Betul Kemudian ada enggak varitas-varitas yang baru dilepas nih? Varitas-varitas yang baru dilepas Lebih ke arah Yang Ini Lebih tahan terhadap cekaman lingkungan Biotik Biotik Utama biotik Apa itu? Varitas apa? Yaitu ada 6 varitas Itu tapi baru banget Jadi masih diperkenalkan Kesempatan kita kenalkan kepada pemirsa Bahwa kita punya varitas-varitas baru Yang itu Tahan terhadap cekaman biotik Terhadap hama penyakit Apa saja Pak? Ada varitas yang Tahan Antraknos Yang terakhir-terakhir dilepas Yaitu Ambasador Ambasador Yang enggak tahu ini Ini dari ide dari Pemuliahnya Iya Kemudian ada yang Paritas tahan Bercak ungu Violeta Saya langsung hubungan itu Ungu Violet Itu 123 Nah Mungkin kalau di Kenapa kok ada 123 Yang satu Yang dua memperbaiki Yang satu Yang tiga memperbaiki Yang dua Kebetulan Enggak seperti itu Pak Jadi ini beda silangan Seri ini ya Jadi kita hasil silangan Ketemu ABCD Iya Nah itu Ternyata ini Unggul-unggul-unggul Iya Oke Iya Gitu Oke Terus satu lagi Tadi ada ambasador Ada tiga violeta Tadi nyebut enam nih Dua lagi apanya Ambasador itu satu Dua tiga juga Oke Iya Jadi pemirsa Badan Ibang Pertanian Baru melepas Enam varitas Enam nih Enam varitas Yang itu tahan terhadap Penyakit Ya Antraknus Maupun Alternaria Iya Dan Pak Joko Kayaknya harapannya Masyarakat nih Nanti Ketemu satu varitas Ketemu satu varitas Yang tahan semuanya nih Iya Produksinya tinggi Tahan terhadap Ini Dan dia tahan juga Terhadap Kondisi basah Iya Kayaknya itu menjadi Impian kita Dan Pak Joko Saya kira penelitian Akan kesana ya Betul Kita Pemperapak Perakitan varitas Akan semakin Memperbaiki Varitas yang sudah ada Ditambahin dengan Karakter unggul yang lain Tambahin lagi Dengan karakter unggul yang lain Iya Nah untuk Yang sekarang ini Karena yang Paling laku Bima Maka kami Berusaha untuk Memperbaiki Bima Itu yang ini kan Iya jadi Bima jelas sudah disukai Iya Produk Produktifitasnya tinggi Iya Maka kelemahan di Bima Harus diperbaiki Betul Iya Nah Dan progresnya Kapan kira-kira bisa dilepas Bima yang baru Bima yang baru Insya Allah tahun depan Oke Untuk tahun ini Kita akan Melepas Yang Tahan antaragnos juga Tetapi Tetapi dia Ini pak Dia mempunyai produksi yang Jauh lebih tinggi Dari Dari yang Yang trisula yang tinggi tadi Sudah punya calon nama Iya Sudah Oke Jadi meskipun bayinya belum lahir Maka calon namanya sudah disiapin Iya Jadi pemirsa Ada Sangat Banyak varian Ada sangat banyak variasi Pada bawang merah Sehingga kita harus Betul-betul memilih Kalau kita memilih Warna tertentu Produktivitas tertentu Tahan terhadap Penyakit tertentu Banyak variasi Dan banyak tantangan Tantangan berikutnya adalah Bagaimana mengumpulkan Semua karakter unggul itu Kedalam satu Varitas Sehingga Ketika tanam itu Maka semuanya selesai Betul Ya Baik Pak Joko Terima kasih banyak Makasih banyak Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih telah menonton!